Sidang putusan kasus pengeroyakan supporter Persija Haring Gak Sirlah dengan terdakwa ST dan DN digelar di ruang anak pengadilan negeri Bandung, Kamis Siang. Dalam putusannya, Hakim Tunggal Tardi memfonis kedua terdakwa dengan hukuman berbeda. ST dijatuhi hukuman 3 tahun 6 bulan, sedangkan DN difonis 3 tahun penjara. Kedua pelaku yang masih dibawa umur ini dinyatakan terbukti terlibat melakukan penganiayaan yang menewaskan Haring Gak Sirlah. Atas putusan ini, kuasa hukum terdakwa berharap kedua terdakwa yang masih dibawa umur ini tidak ditahan dan meminta keduanya dimasukkan ke pesantren untuk dibina. Untuk ST tadi sudah diputus selama 3 tahun 6 bulan, kemudian untuk DN tadi sudah kita dengar juga putusannya 3 tahun, kemudian ada keringanan selama 6 bulan, dua-duanya di situ. Kemudian berkaitan dengan sikap dan keputusan itu, kami memiliki waktu selama 7 hari untuk pikir-pikir, kita akan memanfaatkan waktu untuk pikir-pikir, kemudian akan koordinasi kembali dengan keluarga, apakah kita untuk banding atau bagaimana. Peristiwa pengeroyokan Haring Gak terjadi pada 23 September lalu. Supportor Persija Cikartar tersebut tewas di anihaya di luar Stadion Bandung Lautan Api saat pertandingan Persib Bandung bertemu Persija. Ikuat Sabah melaporkan untuk NET.